yang lebih besar dari labu rem sama lampu sejati kotaknya dia warnanya hijau jadi sepul lampu kalau buat lampu utama sepul lampunya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton youtube para subscriber para pecinta otomotif dimanapun berada bersama dengan saya kembali di channel kali ini yang akan saya bahas adalah tentang pespa yaitu tentang pengapian motor pespa tepatnya di motor pespa super dan disini khusus kelistrikan tapi khusus di pengapiannya saja kalau keseluruhan kelistrikan nanti terlalu rumit pusing ya karena harus kalau belajar kelistrikan jalur pekabelan jalur pengapian harus sedikit demi sedikit oke insyaallah bisa disambung mungkin di video selanjutnya pokoknya simak video yang tentang pengapian di motor pespa super ya ini khusus pespa super ama suprin oke kita mulai dari daerah stator ya sebelum saya lanjut sebelum saya lanjut jangan lupa like subscribe videonya yang belum menyalakan lonceng klik loncengnya terlebih dahulu biar dapat notifikasi video-video selanjutnya dari saya oke pengapian berawal dari daerah stator atau daerah magnet ini terdari dari 10 kalau di pespa super atau suprin ada 10 nya ada 3 ini ada 3 10 pengapian 10 lampu utama atau lampu depan lampu besar ama 10 lampu senja ama 10 buat rem nah saya akan jelasan dari mulai yang ada di daerah magnet ya stator ini ini kalau pespa super menggunakan masih platina dibantu dengan kondensor kondensor fungsinya adalah untuk menetralisasi pengapian atau proses membantu penyerapan loncatan bunga api di platina jadi biar buat menghilangkan loncatan api di platina karena kalau ada loncatan api di platina nantinya akan aus di daerah platina jadi dibantu sama kondensor oke fungsinya untuk membantu proses penyerapan loncatan bunga api jadi biar tidak ada bunga api di platina nah kita mulai di sepuh ini ini sepuh lampu buat lampu senja atau lampu kecil buat lampu rem jadi disini ada dua kabel ya kabelnya bisa kawat biasanya kalau di special super berupa kawat kawatnya kecil kalau buat kabel lampu senja warnanya itu kuning kalau buat lampu rem biasanya lilitan kawat di dalamnya itu dibungkus dia berupa kawat tapi dibungkus itu warnanya biru jadi senja kuning senja kuning ke yang ini biru kawatnya kecil ya lari ke arah terminal nah ini terminal pespa tempat terminal jalur yang penyebaran jalur ke arah kelistrikan yang lain jadi tempatnya disini alat penghubung tempatnya penghubung dihubungkan disini jalurnya dipisah-pisah ke arah kelistrikan yang lain ya oke ini sepul satu buat sepul satu senja sama lampu rem ya warnanya biru dan warnanya kuning itu kawatnya kecil lalu kita ke sepul lampu utama sepul lampu utama biasanya kawatnya lebih besar dari lampu rem sama lampu senja atau kotak ya dia warnanya hijau nah ini jadi sepul lampu kalau buat lampu utama sepul lampunya sendiri khusus khusus buat sepul lampu sepul ini kalau lampu yang buat sepul ini bisa di dua lampu penggunaannya buat rem sama lampu kecil ya kalau sepul lampu satu sepul buat lampu utama khusus kawatnya cirinya lebih besar warnanya hijau ini di mengumpul di daerah terminal ya terminalnya atau tempatnya penyambungan arus ke lain kesikan yang lain ini tempatnya biasanya di pesplatu di atas di luar ada kotak hitam kalau di super atau sprint nah yang ini adalah sepuluh pengapian sepuluh pengapian warnanya merah bungkusnya ke arah terminal semua terminal warnanya merah nah kalau masanya warnanya hitam ini langsung di bodi sepul dia menempel di bodi krengkes di sepul ini masanya warnanya hitam kalau di pespa jadi warna pengapian di pespa warna sepul pengapian itu ada lima masa hitam hijau lampu senja atau lampu kotak kuning kalau hijau ada lampu rem kalau hijau lampu utama kalau lampu rem warnanya biru sorry ya kalau lampu rem warnanya biru lampu kuning senja kalau warnanya hijau buat lampu utama lampu depan yang ini kalau yang merah adalah sepul pengapian semua menuju ke terminal nah kita bahas pengapian pengapian yang warna merah disini sepul ini ini kalau disini nomor 4 saya punya diagram kelistrikan Vespa ini maka saya berbagi sedikit buat teman-teman bukannya saya paling pinter cuma saling berbagi mudah-mudahan bermanfaat yang saya bagikan ini oke ini yang pengapian dari sepul pengapian larinya ke coil ke coil nah dari coil ini masanya di bodi ya di coil di bodi mesin jadi masanya di masa coil di bodi mesin ini menuju ke coil dari coil langsung ke busi sama seperti motor yang lain cuma perbedaannya di sepul ini dibagi-bagi sepul lampu sama masih dibagi-bagi di motor lain pun cuma ini lampu senjal langsung dari sepul khusus ya jadi sepul nya dipisah kalau di pespa ingat sepul nya ada tiga di pespa super sama sprint karena masih menggunakan platina dibantu dengan kondensor buat meredam loncatan api di daerah platina oke yang disini membuat pengapian dari senjal langsung ke depan ke terminal saklar dari buat lampu depat pun lampu senjal lampu rem langsung ke lampu rem kesini jadi dibagi-bagi di terminal jadi dari sepul itu dibagi ke lampu senjal ke rem ke pengapian ini langsung kalau senjal langsung ke belakang lampu rem langsung ke belakang ini ada suite rem jadi kesini menuju suite rem dulu kalau musuh kelistrikan terlalu lama saya membahas kelistrikan semuanya di pespa jadi harus bertahap ini pespa super jangan lupa bukan VX ini super atau supreme nah ini pengapian di motor kespa mudah mudahan bermanfaat kalau yang belum jelas tanya di kolom komentar insyaallah saya jawab sebisa saya oke selamat menonton jangan di skip kalau masalah kelistrikan motor ya nanti agak gagal paham oke terima kasih semoga bermanfaat video kali ini dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh